selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Sabtu 12 Maret 222 tema renungan dan satu dulu kita dengan judul bersinarlah sebelum pudar bersinarlah sebelum pudar firman Tuhan teram dalam Lukas 11 ayat yang ke-35 karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami ingin belajar agar kehidupan kami selama terang ada pada diri kami selama kami punya kesanggupan dan kesempatan untuk mengerjakan perkara-perkara yang indah kami akan melakukannya karena terang yang ada pada kami sebelum menjadi pudar kami akan terus menjadi sinar yang terang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan bersinarlah sebelum pudar kenapa sebelum pudar karena kita bukan Tuhan sinar yang ada pada diri kita itu adalah sebuah kesempatan yang tidak selalu ada pada diri kita tidak selalu ada pada diri kita mari kita belajar dari perjalanan usia sewaktu kita masih remaja kita meninggalkan masa anak-anak sewaktu kita menjadi pemuda kita meninggalkan masa remaja sewaktu kita dewasa kita meninggalkan masa pemuda sewaktu kita sudah menjadi lansia kita meninggalkan masa dewasa dan kita tidak bisa kembali kepada masa sebelumnya artinya kehidupan itu berbicara tentang kesempatan tidak selalu kesempatan itu ada pada diri kita dan tidak selalu peluang itu diberikan kepada diri kita baik secara proses alamiah ataupun juga karena memang di dunia ini semuanya serba tidak pasti yang pasti hanyalah Allah yang pasti menolong, menjaga, dan melindungi kita sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan kehidupan kita pun demikian kalau kita meyakini hidup ini seperti roda kadang kita di atas, kadang kita di bawah kadang kita di berkati, kita punya kelimpahan secara materi kadang-kadang kita kekurangan kadang-kadang kita banyak sekali pengalaman hidup itu diberikan kesehatan namun ada kalahnya kita bisa jatuh sakit sahabat seperjalanan sehingga terang yang ada pada diri kita itu tidak selalu kita punya kesempatan setiap usia, setiap keadaan itu ada terangnya masing-masing dan bagaimana terang yang ada pada diri kita itu kita bisa gunakan sebaik-baiknya sebelum pudar kapan itu pudar, tak kala kesempatan hilang kapan itu pudar, atau menjadi padam tak kala umur kita selesai di dalam dunia ini sehingga sahabat seperjalanan tidak selalu ada kesempatan tak kala saya melihat anak-anak yang kemudian gagal hidupnya di masa depan ada yang kena narkoba ada yang pergaulan bebas ada yang menikah kawin cerai dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang terjadi pada orang-orang yang sudah remaja dan pemuda mengapa demikian? karena di usia-usia mereka masih anak-anak orang tuanya mengabaikan karena ekonomi karena memang latar belakang rumah tangga yang berantakan lalu kemudian bagaimana? tidak ada yang memperhatikan tidak ada yang mengasuh tidak ada yang menolong dan itu salah satu yang membuat mengapa sekwonsen memperhatikan anak-anak yang kurang beruntung dan berusaha untuk mengurus sebaik-baiknya sahabat seperjalanan karena sewaktu mereka nanti dewasa semua yang sudah terlanjur dan sudah terlambat bagaimana kita memperbaikinya? banyak ayah juga yang sibuk di luar rumah dan tidak memperhatikan anak dan keluarganya akhirnya berhasil di aspek luar namun rumah tangganya berantakan jadi artinya sahabat seperjalanan untuk menjadi terang yang bersinar itu kesempatan itu tidak selalu ada pada kita sehingga kalau Tuhan itu memberikan kesempatan dimanapun keadaan kita kita bisa memberkati orang mungkin dengan mendoakan mungkin dengan memberikan nasihat mungkin dengan mendengarkan kelukesahnya kita ada di sampingnya menjadi sahabatnya mungkin bantuan-bantuan kecil mendampingi sewaktu dia sakit menolong dia sewaktu dia membutuhkan maka itu adalah kita menjadi terang kita menjadi berkat dimanapun kita berada di dalam lalu lintas dan kalau kita melihat ada orang yang butuh pertolongan lalu kita membantu tidak selalu kesempatan kita membantu itu terjadi dan ada pada diri kita sewaktu kita orang sedang membuka hatinya lalu kita memberitakan tentang kasih Tuhan mungkin orang tersebut tidak akan kita temui lagi di masa berikut itulah satu-satunya kesempatan kita untuk menyampaikan kasih setia Tuhan lewat firman Tuhan ataupun lewat sebuah perbuatan nyata yang kita bisa lakukan sahabat seperjalanan tak kalah tangan kita kaki kita masih bisa berjalan masih bisa berbuat sebelum pandemik kita berkunjung ke rumah-rumah sakit melawat rumah-rumah yatim piatu rumah-rumah panti jompo memberkati mereka itu adalah kesempatan itu adalah dimana kita menjadi terang sebelum terang yang ada pada kita itu menjadi gelap sebelum sinar yang ada pada kita itu menjadi pudar dan itu adalah kesempatan sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan bagi anak-anak yang masih sekolah yang masih study yang masih belajar itu juga adalah kesempatan sebelum engkau menjadi sinar yang terang-benderang maka engkau harus mengisi kehidupanmu dengan minyak di dalam hidupmu sama seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh yang satu punya minyak yang satu tidak punya minyak sehingga percuma punya lampu tetapi tidak punya katakanlah bahan bakarnya oleh sebab itu mari kita membekali diri sebanyak mungkin kita memiliki apapun yang dari Tuhan yang kita perjuangkan sebagian bukan milik kita sebagian itu adalah berdekat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita satu perkara sahabat seperjalanan yang perlu disadari hidup kita itu akan kadaluarsa kalau kita saudara beli roti ada tanggal kadaluarsanya kita beli barang sesuatu ada tanggal kadaluarsanya hidup kita pun juga ada kadaluarsanya tidak selamanya kita itu bisa membawa manfaat dan faedah tak kala kita menjadi tua kita tidak bisa apa-apa berjalan pun perlu dibantu oleh orang mendengar pun perlu dibantu dengan pendengaran pada saat kita mau memberi kita sendiri diberi oleh anak dan mantu kita kita sudah tidak bisa menghasilkan kita sudah tidak bekerja namun sewaktu kita punya kemampuan maka berbuatlah sewaktu sinar dan terang itu ada pada diri kita dan Tuhan titipkan kepada kita maka bersinarlah sebelum sinar ada pada diri kita itu menjadi pudar maka kita boleh bersyukur bahwa selama punya kesempatan saya sudah melakukan yang terbaik aku tetap terus bersinar karena minyak lampu kehidupan saya masih ada tak kala kemudian menjadi pudar tidak punya kemampuan lagi kita tidak menyesal karena kita sudah melakukan yang terbaik kita sudah memberikan yang paling indah buat Tuhan dan kita bisa memberkati orang dengan kemampuan karunia potensi yang ada pada kita kesempatan yang ada pada kita bersinarlah sebelum pudar mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang masih punya kesempatan untuk bersinar kami akan terus bersinar karena ada masanya sinar pada hidup kami itu akan pudar menjadi padam dan ada kalanya kehidupan kami pun mengalami kadar luarsa kami tidak punya kesempatan lagi biarlah ya Tuhan kami terus memberkati menjalankan perintahmu agar sinar yang ada pada kami kami bisa gunakan dengan maksimal sebelum sinar yang ada pada diri kami itu menjadi pudar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati